Inilah kunci dari segala persoalan kehidupan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya salam dan salam berlimpah Sahabat kali ini saya ingin membahas tema berkaitan dengan Kunci ataupun satu rahasia Yang bisa dijadikan sebagai solusi apapun persoalan di dalam kehidupan kita Nah namun sebelum saya bahas lebih jauh lagi Bagi anda yang baru pertama kali menonton video saya Atau baru menemukan channel saya ini Silahkan anda bisa subscribe terlebih dahulu Dan silahkan tekan tombol lonceng Untuk mendapatkan notifikasi update video terbaru dari saya Bagi anda yang sudah subscribe terima kasih atas dukungan anda Semoga channel saya ini bisa berkembang Dan bisa memberikan manfaat untuk lebih banyak orang lagi Nah bicara tentang persoalan ya sahabat Persoalan ini sama halnya dengan masalah Tetapi saya lebih nyaman menggunakan istilah persoalan Karena kalau misalnya pakai istilah masalah itu terasa berat Nah tentu semua orang di dalam dunia ini Dalam mengarungi suatu kehidupan Mereka punya persoalan Dan persoalannya pun tingkatannya berbeda-beda Kadarnya juga tidak sama Nah mungkin juga akan menjadi tidak sama Ketika dalam menyikapinya bagaimana begitu Nah ketika seseorang sebagai contoh Saat punya hutang Katakanlah ya Karena banyak sekali yang curhat Soal hutang dengan saya Ketika punya hutang 40 juta itu luar biasa Pusingnya minta ampun Ya Tetapi Di sisi lain ada orang yang Punya hutang ratusan juta Bahkan miliaran Itu tidak terlalu dipusingkan Nah Ini kan bergantung pada sudut pandang Bergantung pada cara berpikir Cara menyikapinya bagaimana Persoalan yang kecil itu akan menjadi besar Ketika sudut pandangnya itu keliru Dan persoalan besar itu akan menjadi kecil Bahkan Tidak dianggap sebagai persoalan Mungkin juga dianggap sebagai Bumbu kehidupan begitu kan Dan punya keyakinan bahwa persoalan itu Nantinya akan cepat usai Maka ya tidak akan Menjadi suatu beban yang sangat berat Kalau seperti itu Nah disinilah Yang perlu diperhatikan Setiap orang memang punya persoalan Tetapi Cara menyikapinya itu Berbeda-beda Nah Lalu bagaimana kah Cara untuk bisa mendapatkan Sebuah solusi Dari segala persoalan Kehidupan itu mas Oke Mungkin ini sudah pernah Bahkan seringkali saya Sampaikan Di beberapa video saya Yang lain juga Dan saya sudah pernah mengatakan bahwa Ketika Anda Salah fokus Maka yang menjadi Persoalan itu sendiri adalah Kesalah fokusan Anda Contoh Saat Anda punya Persoalan belum punya Pasangan lah ya Anda sudah berumur Kemudian ingin menikah Tetapi Anda belum juga Bisa menemukan Calon pasangan hidup Anda Kemudian Anda berpikir Ini Saya kok sampai sekarang Belum ketemu-ketemu Jodoh ya Kalau sudah ada calonnya Ada saja hal yang mengalangi Ada saja persoalan Yang tidak jadi menikah Nah Ketika Anda fokusnya pada Persoalan itu Aduh ini Sepertinya saya kok Sulit dapat jodoh Misalnya Sepertinya kok Wanita gak mau sama saya Pernihan gak mau sama saya Dan seterusnya Maka fokus Anda itu Ya salah ya kan Karena fokus Anda adalah Pada Persoalan Anda sendiri Fokus Anda bukan pada Solusi Jika Anda Sudah berupaya Sekuat tenaga Ya Dan Anda bisa mengupayakan Mencari solusinya Ya silahkan Anda cari Tetapi kalau misalnya Anda tidak bisa mencari Solusinya Nah inilah rahasia Yang akan saya sampaikan Apa itu Rahasianya adalah Tenang Ya Kunci segala persoalan Dalam kehidupan itu adalah Ketenangan Anda tidak akan Mampu berpikir dengan jernih Ketika pikiran Anda Dipenuhi dengan Yang namanya persoalan kan Pikiran Anda dipenuhi Dengan segala Hal yang membuat Batin Anda merasa Tidak nyaman Dan Tidak tenang Dalam kondisi Ketenangan inilah Dan hanya dalam Kondisi ketenangan ini Anda Bisa Dan mampu Berpikir dengan jernih Bahkan Tanpa Anda Harus berpikir pun Tanpa Anda Harus Berusaha Berpikir Mencari solusinya pun Nanti solusi bisa Datang sendiri Ya Karena Di dalam Jiwa yang tenang Di dalam Batin yang tenang Maka Allah akan datang Allah akan Turun Allah akan Memberikan Kesejukan Di dalam batinnya Dan di saat Itulah sahabat Solusi bisa Datang Dengan mudah Nah Sayangnya Tidak banyak orang itu Mampu menciptakan Ketenangan Saat ada Persoalan yang Dipikirkan Yang dilihat Adalah sudut pandang Persoalannya Bukan sudut pandang Yang lain Sudut pandang Yang lain Itu bagaimana Contoh Ya Sadari bahwa Itu hanyalah Sekadar persoalan Dan nantinya Itu akan Sirena Atau Anda bisa Melewatinya Anda mampu Melewatinya Ketika Anda punya Sudut pandang Itu Anda punya Kesadaran yang Lebih luas Terhadap Persoalan Anda Maka Anda tidak akan Punya Batin yang Kemprungsung Pikiran yang Ruat Tidak akan Bahkan Anda Bisa menciptakan Ketenangan Di dalam diri Anda Sendiri Yang menjadi Persoalan Tersendiri adalah Anda hanya Salah fokus Itu saja Ketika Anda Salah fokus Memikirkan Hanyalah Persoalan 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 Ya sudah Ketika Anda Punya hutang Yang Anda Pikir adalah Hutang Hutang Ya sudah Ketika Anda Sedang Ada Kesulitan Finansial Ataupun Rezekinya Tidak Bagus Anda pikirkan Ya terus Menerus Ya sudah Kehidupan Kehidupan Anda Akan menjadi Sesara Menderita Kan seperti itu Setelah Kenapa Anda Perlu yang namanya Menciptakan Ketenangan Dengan Cara apa Banyak hal Bagi Anda Yang suka Dengan Yang namanya Baca Solawan Ya silahkan Baca Solawan Tujuannya Untuk Menciptakan Ketenangan Di dalam diri Anda Ketika Anda Yang non muslim Suka Meditasi Ya sudah Lakukan Meditasi Ketika Anda Suka Baca Wirid Berdikir Ya sudah Anda baca Wirid Baca Dikir Ketika Anda Suka Baca Al-Quran Ketika Anda Membaca Al-Quran Diri Anda Merasa Tenang Damai Ya sudah Lakukan Itu Ketika Anda Bisa Tenangnya Hanya Saat Di dalam Solat Ya sudah Anda Lakukan Solat Banyak Hal Yang terpenting Adalah Alihkan Pada Hal Yang Membuat Diri Anda Tenang Itu Bagaimana Ya Jadi Silahkan Mulai Merenung Sahabat Kira-kira Apa Yang bisa Membuat Diri Anda Tenang Tentu saja Yang positif Tidak Yang negatif Nanti Jangan-jangan Ada yang Pakai Narkoba Lagi Narkotik Tidak Jadi Jalan Ketenangan Itu Bisa Kita Ciptakan Sendiri Dengan Cara yang Baik Dengan Cara yang Positif Dengan Cara yang Memberdayakan Diri Ketika Anda Bisa Menciptakan Ketenangan Di dalam Diri Anda Tanpa Anda Harus Berpikir Keras Untuk Mencari Solusi Disitu Solusi Sudah Datang Dengan Sendirinya Karena Sekali lagi Di dalam Jiwa-jiwa Yang tenang Di dalam Batin Yang tenang Disitulah Allah Masuk Di dalam Diri Anda Di dalam Diri kita Untuk Memecahkan Segala Persoalan Kehidupan Kita Baik Itu saja Sahabat Yang bisa Saya Sampaikan Pada kesempatan Kali ini Jika Anda Rasa Video ini Bermanfaat Anda bisa Share Link Video ini Ke teman-teman Anda Ke sosial Media Yang Anda Punya Saya selalu Doakan Agar Hidupan Anda Berlimpah Agar Anda Dimudahkan Rezeki Dan Agar Anda Digambangkan Segala Hajar Serta Urusan Anda Terima kasih Saya salam Dan salam Berlimpah Terima kasih